selamat menikmati banyak sekali manfaat bagi manusia salah satunya sebagai energi bagi pembangkit tenaga listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik jadi memanfaatkan angin untuk menggerakkan sebuah kincir sehingga ketika kincir itu berputar itu akan menghasilkan listrik nah angin sebagai sumber energi itu termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui artinya angin itu selalu tersedia dan tidak akan bisa habis untuk kita gunakan angin itu terjadi karena peran penting dari energi panas matahari saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang panas di wilayah lain bersuhu dingin maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin nah pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin nah angin sendiri itu memiliki banyak peranan dalam kehidupan pada proses hujan angin angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan angin itu membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk angin juga dapat sangat menyenangkan bagi anak-anak biasanya angin itu membuat anak-anak dapat bermain layangan kemudian bermain kincir angin atau bermain gelenggung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupan angin itu nah seiring dengan perkembangan teknologi saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber listrik jadi kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan kita kemudian identifikasi informasi dalam teks petunjuk cara mengidentifikasi informasi dalam teks itu teks petunjuk itu kita harus membaca intensif dan atau membaca memindai nah sekian untuk pembelajaran tiga hari ini semoga bermanfaat sekian dari Pak Guru Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati